Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Saya Diyayu Pramudita dengan NIM 12160058 Mahasiswi Psikologi UIN Senan Gunung Jati Bandung Kali ini saya akan mereview sedikit materi dari matakuliah Statistika Inferensial Analisis Komparatif yang pertama Di Analisis Komparatif yang pertama ada uji McNemar Uji X-Sackfisher Uji C-Kuadrat Ada tiga Pertama-tama kita ke uji McNemar Fungsi dari uji McNemar ada tiga Yang pertama membandingkan distribusi dua variable yang berhubungan Atau membandingkan satu variable pada dua kelompok sampel yang berhubungan Umumnya menaksir perubahan sebelum atau sesudah Atau pada situasi pengukuran berulang Di mana respon setiap subjek diukur dua kali kemudian dibandingkan Yang ketiga menguji efektivitas suatu treatment Atau pelatihan promosi pengawasan dan lain-lain Spesifikasinya Data observasi berskala ukur nominal Dikotomus atau minayet Contoh ya tidak, suka tidak suka, minat tidak minat dan lain-lain Data disusun dalam tabel kontingensi dua kali dua Yang menjadi perhatian dari tabel hanyalah sel-sel yang mengalami perubahan Sel-sel A perubahan dari kategori plus ke kategori minus Dan sel-sel D perubahan dari kategori minus ke kategori plus Selanjutnya kita ke uji exact fischer Fungsi dari uji exact fischer Sama halnya dengan c-square Uji exact fischer digunakan untuk menguji Ada tidaknya perbedaan proporsi dua populasi yang hanya memiliki dua kategori Atau ada tidaknya hubungan dari dua variable Sebagai alternatif jika persyaratan analisis uji c-square Untuk tabel kontingensi dua kali dua Tidak dapat dipenuhi Spesifikasinya Yang pertama data nominal atau ordinal yang kedua data disusun dalam tabel kontingensi 2 kali selanjutnya kita ke uji C kuadrat fungsi dari uji C kuadrat itu sendiri, yaitu pada kasus sampel independen uji C square digunakan untuk menguji adanya, ada tidaknya perbedaan proporsi diantara 2 kelompok atau lebih, atau ada tidaknya hubungan antara 2 variable spesifikasi data nominal ekspektasi setiap sel lebih dari 5 data disusun dalam tabel kontingensi B kali K sekian dari saya, terima kasih